Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Rakluen Channel Hari ini ada Seseorang yang sedang makan Di dapur Rakluen Dan mau membuat Nasi goreng kampung Bumbu-bumbunya adalah bumbu-bumbu kampung Yang seterhana Ada Apa gili? Paham merah Paham putih Terus ada apa lagi? Ada garam Garam Gula Sedikit Sedikit Micin Micin Silahkan diraci Biasanya kalau di kampung Sampean Membuat nasi goreng kampung Itu komposisinya Seberapa Bumbu-bumbunya Dan lain-lainnya Kita nanti Mau membuat sekitar 2 piring 2 piring nasi goreng kampung Sekitar 10 Butir bawang merah Terus Bawang putihnya Satu siung saja Satu siung Itu terlalu besar Satu siung yang sedangan Mengapa? Orang kampung Khususnya Kampung saya Itu memang tidak terbiasa Mengonsumsi Bawang putih Dalam jumlah besar Jadi komposisinya Seperti ini Kira-kira ya Lebih banyak bawang merah Ini cabenya Terserah sampai suka pedes apa enggak Sedangkan Sedangkan silahkan Bawang merah Bawang putih Cabi sudah masuk Tinggal mengulek Langsung saja dihancurkan Mau jadi kamera Menyara keluar Harus di Di auspek dulu Harus di uji dulu Sebenarnya karena hubungannya ya Lio Karena hubungannya Katanya kau kamera Terus sekarang Kalau masak itu hubungannya Saking digayai Sebenarnya Tapi paling tidak Ya ngerti Bagaimana memasak Satu dua jenis masakan Dulu Dikuji dulu Pemampuannya Bikin masakan tertentu Sering masak Sering bantu Tentu Icip-icip Bantu menggoreng Bantu menggoreng-goreng Gitu ya Ngerti ya Bagi cara menggoreng Nanti kita buktikan Dengan menggoreng Topping-topping Yang akan diserpakan Di Atas nasi goreng Yang akan dibuat Oleh Terus nih Ada bagian yang kurang ini Biasanya orang Kalau ingin menguleknya Lebih cepat Dicampur Dicampur apa? Karam Karam Pinter Tapi kalau zaman dulu Karamnya karam kerasa Itu ya Dio Ini karam halus Ini Yes Apa-apa Lumayan lah Untuk Bisa Membuat Ulekan ini Menjadi lebih mudah Sudah halus Cukup Sampai disitu Kemudian Masuk ke proses berikutnya Sampai itu kering Sampai hilang airnya Ketika ada air Dimasukkan minyak Apa yang akan terjadi Coba saja Biar tahu Masih ada air Lalu dimasukkan minyak Apa yang akan terjadi nanti Nah itu kan Karena Gusmi belum tahu Apa yang akan terjadi Kalau minyak dicampur Dengan air Pada saat mau menggoreng Ini yang terjadi Rame Rame Menghindar dulu Cukup terampil Tapi memang perlu dilatih lagi Lebih keras Kameramennya masak Masa kita tak carnet Sampai Misalkan kalau tidak keliru Sampai Bendro Apa Buah dari kekeliruan itu Jadi kita benar-benar Kembali ke masa lalu Dengan bumbu seperti ini saja Bumbu sisi 10 dibanding 1 saja Masih Dominan bawang putih Aromanya Jadi untuk Orang yang tidak suka bawang putih Mestinya Mengurangi Menjadi setengah Siung saja Kalau sambil harus mengerjakan Ini sendiri Apa yang harus dilakukan Ini saking alasan Gue yang mau tantangkai Gak apa Dihos Pertisih Lihat bagaimana Cara menggerakkan Sutil Masih perlu jam terbang Segini kira-kira Apakah cukup Untuk dua orang Semen kira-kira sendiri Nah ini Ciri khasnya orang Kalau tidak terbiasa Masa Tangan yang satu Itu mesti Dengan Dengan posisi yang Aneh gitu ya Yang iwuh Posisi ini iwuh Tapi kalau sudah terbiasa Bisa ditaruh Di sini tadi Nah Dibonto Dibonto Atau Kalau wajannya bergerak-gerak Bisa dipakai untuk pegang Salah satu kuping wajan Nah nopo kok gak lemek Barangnya keli Nopo Kurang sakti ya Tidurnya terang malam Tidurnya terang malam Tidurnya kurang malam Jadi pegang kuping wajan ini Jadi berasa panas Adakah yang kurang? Ada mungkin Material bumbu Yang belum dimasukkan Di sini Hiling-hiling Rambang Balang Lombok Uya Terus apa singkuran Singkuran masuk Apa man Belum sadar dia Ada bumbu Yang belum dimasukkan Apa? Perlu ini gak? Gak usah Napa pakai merica Apa singkuran ini man Sampai ini Sudah mau memasukkan apa? Garam Garam sudah Bicin belum Ini tambahkan Merasa kurung Yang ditambahkan Tapi baru-baru rasanya Ya makanya di Ijib disi Aduh bingung Hati-hati Gula itu ditambahkan hanya untuk memberi efek gurih Bukan malah jadi manis Tapi orang zaman dulu Kayaknya gak Gak memasukkan gula Hanya seperti ini Kami menyebutnya pada zaman sekarang ini Nasi goreng putihan Nasi goreng putihan Ketika membeli di warung-warung nasi goreng Nasi goreng Saya requestnya Pak Nasi goreng putihan Bagaimana rasanya? Diincip lagi Ngincip yang satu sama zaman goreng mana rasanya gitu Bagaimana? Bagaimana? Ya lumayan 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 gak enak Atau lumayan enak? Segena Lumayan enak Atau lumayan gak enak? Lumayan gak enak Lumayan gak enak Lumayan gak enak Abis mau dicoba Tapi tidak zaman sudah menunjukkan Ada karya Sebagai pembukang pekerjaan Sudah sukses Satu bagian sudah selesai Giliran berikutnya adalah Memasak telur Tetap disini tidak masalah Karena bumbu dasarnya sama Jadi gak bisa dicuci Ambil Balang merah Balang putih Nanti baru ditambahkan Sedikit bubuk Seucung sendok saja Karena aroma Aroma Merica bubuk ini menyangat Sudah segitu saja Terima kasih 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 Lalu melayu Melayu waj Terima kasih menggoreng telur ini dilakukan di apa teflon teflon ngerti lu enggak oleh teflon atau wajan dipakai seadanya seadanya apa sudah cukup pantas untuk dibalik pantas hahaha ya lumayan-lumayan bisa tiba-tiba tapi aku rasanya dulu ya aku burung nilai aku burung nilai awal sebelumnya sampai sampai ternyata keasinan ada kurang baron sih lumayan ya lumayan ya penting nggak kosong ya bentuknya sih abstrak keterampilan memasak itu harus dibiliki oleh semua orang mau cowok mau cewek karena kita semuanya butuh makan semuanya bisa saja berhadapan dengan situasi darurat pada suatu saat nanti tak kapan cuma mengandalkan emak-emak bayangkan apa yang terjadi beli ya lepas duit leo mah cuma no bahan makanan ya apa terusan pilih kaliran yo cunggu yuk pakai nasi sama karam makanan itu bukan itu ya bolehlah kalau yang diinginkan cuman kenyang saja kalau situasi seperti itu setiap hari bagaimana lagi wayai bikin jamur goreng jamur ini usni sedang menggoreng jamur nah itu memang kenapa tiba-tiba sudah langsung ngambil gambar ketika sudah digoreng sebabnya penyakit lama kandung kamera lupa belum dipilih jadi sepanjang ia meracik bubu jamur goreng yang tadi saya itu pegang kamera tuh seolah-olah kamera sudah menyala padahal tadi saya pause gitu lho saya pause terus lupa saya beli lagi ada bagian penting dari upaya menggoreng jamur ini yang tidak terlihat perekam nanti kita kilas balik lagi ya pada bagian buruknya ya ikut penyakit diri makanya saya butuh kamera men itu untuk memastikan bahwa kepikunan saya tidak akan merusak program yang sudah saya susun kesel sama sampai ngadep kalau lomboh barang butuh istirahat oh itu butuh istirahat berasa terlalu capek gitu padahal sih dimasak mah udah mengopo jamur nasi goreng, katar telur, jamur bagaimana sudah siap diangkat? siap siap silahkan ini hasilnya rupanya ini ini kibu rasanya dulu ayamku ini tadi adonan terbuat dari apa? tepung terigu sama tepung beras terus bumbunya apa? bawang putih, tiga putih bawang putih bawang putihnya satu putih bawang merahnya tiga putih terus bawang merahnya sedikit garam tadi pakai micin sedikit ya cukup itu saja cukup entah apa bagaimana? pedih aja penting matang di sini ya perkara eksekusinya nanti iya iya silahkan iya silahkan bagian terakhir dari ujian hari ini adalah membuat kopi ini kopi yang mau diracik lu biasalah orang Indonesia kalengnya apa isinya apa lu kan isinya kopi ini adalah kopi yang saya buat sendiri saya sangrai sendiri saya tumbuk sendiri dari biji kopi sehari orang kampung kami menamakannya biji kopi sehari kopinya kecil-kecil wangi tapi secara resmi namanya apa saya gak tahu tidak pakai campuran apapun jadi murni hanya biji kopi yang disangrai lalu ditumbuk komposisinya terserah yang merace satu sendok ya satu sendok makan satu sendok satu sendok bebek dua sendok dua sendok bebek diaduk-aduk sampai gula larut selesai seluruh proses ujian ujian apakah ia lolos lolos-lolos saya kayak tahu ini settingan ini ini saya settingan karena betapa menyakitkan membuat video bikin konten-konten bekerja sendiri kok melas kamu sih wajah ini gak gembira belas misalnya ya anak muda semangat ya gini kalau diajak ngomong ketawa-ketawa karena memang anaknya itu berdiam tapi gue terlaluan dewi jadi pancing-pancing ngobrolan-ngobrolan yang cocok dengan selera dia oh bisa diceris terlaluan dewi